Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Davi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara login dan setting profile di isu pertama-tama kalian bisa ketik disini isu S2 dan U2 setelah itu kalian langsung buka saja disini untuk websitenya login di bagian pojok kanan atas ini setelah itu ada tulisan create account disini kalian langsung klik saja free saja soalnya yang free ini sudah sangat memadai untuk sekedar posting saja jadi kalian langsung klik di bagian yang saja setelah itu disini kalian akan disuruh memasukkan nama kalian bisa memasukkan nama kalian atau nama produk juga bisa disini saya memasukkan nama saya yaitu Davi Ahmad setelah itu disini kalian akan disuruh untuk memasukkan email nah disini saya akan memasukkan email saya yaitu pragerin achmad bentar kita periksa lagi apakah sudah benar pragerin achmad yep sudah benar setelah itu kita masukkan at gmail.com nah kira-kira akan jadi seperti ini selanjutnya kalian masukkan password akun pragerin kalian yang sudah kalian tulis yang pasti kalian tahu pasti akun kalian seperti apa ya passwordnya kita masukkan disini ini contoh password saya ya disini ada disuruh memasukkan username juga kalian silahkan masukkan username sesuai dengan produk kalian ya dan usahakan username kalian tanpa spasi soalnya ini juga berlaku untuk link kalian juga disini contohnya saya gunakan dan distributor gnset indu nah contohnya seperti ini ya setelah itu kalian bisa accept disini terus kalian tinggal pencet sign up selanjutnya kalian hanya perlu menunggu kode verifikasi dari email kalian bisa buka di tambahkan tab dulu seperti ini kalian bisa buka di gmail kalian masing-masing ya untuk kalian yang tidak memiliki fitur seperti ini kalian bisa masukkan linknya yang ada di atas ini ya setelah itu kalian tinggal klik akun kalian ini setelah lanjutnya kalian tinggal pindah ke akun yang kalian gunakan tadi contohnya saya tadi menggunakan prakren Ahmad saya tinggal masuk ya selanjutnya disini akan ada verifikasinya perlu tulis saja ya di isunya contohnya kode verifikasinya tadi kita tulis L4 K P Z 7 L U nah terus kalian tinggal validate disini nah kalian sudah login ke aplikasi isu ini kalian bisa tombol X aja kalian pencet tombol X yang disini sama yang ini juga nah selanjutnya untuk mengubah profilnya kalian tinggal klik disini selanjutnya public profile ini kalian pencet kalian bisa klik edit profile disini nah untuk display name ini untuk username yang tadi kalian isi ya terus untuk city ini kalian tulis kota kalian kalian contohnya saya si doar jo seperti ini aduh sorry si doar jo nah seperti ini ya selanjutnya untuk website ini kalian bisa masukkan website wordpress kalian seperti ini kita copy dulu nah kita copy kita paste seperti ini yang about ini kalian bisa masukkan itu ya apa itu namanya deskripsi kalian yang sudah disediakan kita copy dulu deskripsi kita nah kita copy copy selanjutnya kita paste disini nah jadinya akan seperti ini untuk profile type ini kalian tulis personal saja nah ini untuk kalian yang ingin memasukkan link Instagram Twitter Facebook Pinterest kalian bisa masukkan disini itu bebas ya kalian mau masukkan atau tidak selanjutnya untuk change picture ini kalian ubah dengan foto atau gambar produk kalian yang sudah diedit kira-kira jadinya akan seperti ini untuk profile kalian terus kalian tinggal save change disini selanjutnya untuk kembali ke tampilan yang tadi yang homepage tadi kalian bisa langsung pencet kembali saja disini nah setelah itu kalian sudah selesai untuk mengubah profile dan juga daftar ini profile nya akan berubah sendiri nanti masih loading ya untuk isunya jadi sekian saja untuk video kita kali ini kita akan bertemu di materi-materi berikutnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh